dan disini terlihat ya novia yang sangat kaget ketika colokannya itu ada api-apinya tentu saja takut banget ya novia kalau sampai ke strum dan ini adalah nostalgia ketika episode ke 27 dimana novia masih menjadi istri hakim dan kalian bisa lihat ya novia yang waktu itu kebingungan dia bingung banget gimana caranya untuk menghentikan api yang menyala-nyala di dekat colokan itu dan kalian bisa lihat ya kecemasan novia ketika melihatnya kemudian novia pun pelan-pelan memberanikan diri untuk menjabut colokan itu padahal itu sangat beresiko dan kalian bisa lihat ya ketika novia hampir menjabut colokan itu tiba-tiba jeffrey datang di belakangnya dan menariknya tentu saja jeffrey sangat khawatir kalau-kalau novia sampai ke strum dan kalian bisa lihat ya romantis sekali ketika jeffrey menarik novia kemudian novia hampir terjatuh di pelukannya disini terlihat ya manis banget tetapi gak boleh ya karena waktu itu novia adalah istri orang tentu saja jeffrey gak mungkin bersikap kurang ajar pada novia sementara itu terlihat ya novia yang juga terkaget dan terus-terusan memandang wajah jeffrey sebenarnya mungkin memang novia sudah ada rasa tetapi gak mungkin karena tentu saja semua rasa yang ada itu harus segera ditepis karena novia adalah istri orang tetapi kalian tahu ya jeffrey sebenarnya dia tuh sangat mencintai novia dia tuh udah ngefans jauh-jauh hari sama novia tetapi sayangnya udah terlambat ya novia sudah menjadi milik orang dan di episode yang ke 27 ini jeffrey mengetahui kalau ternyata hakim berselingkuh dari novia dan tentu saja sebenarnya jeffrey sangat prihatin ya prihatin banget dengan apa yang terjadi pada novia tetapi jeffrey gak mungkin mengatakan itu pada novia karena itu adalah urusan rumah tangga novia dan jeffrey rasanya gak percaya ya mengetahui kalau ternyata hakim berselingkuh dengan tami sahabat novia sendiri simak kelanjutan takdir cinta yang kupilih hanya di sgtv dan jangan lupa terus dukung gogo joba terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya terima kasih dan bye bye